Pusat Maritim Dunia Ideal untuk menjadikan ekonomi biru menjadi tumpuan Indonesia. Persoalan pertama, korupsi. Secara garis besar, tata kelola rantai pasok sektor perikanan bermuara pada tiga tahapan, yaitu prapenangkapan ikan, kemudian penangkapan dan pengangkutan ikan, dan pasca penangkapan ikan. Biasanya, korupsi dan penggelapan ditemukan pada pemalsuan dokumen izin kapal, penangkapan ikan tanpa surat izin, dan alihmuat hasil penangkapan ikan secara ilegal di tengah laut. Manipulasi data hasil tangkapan dengan cara tidak melaporkan hasil tangkapan ikan sesuai dengan tangkapannya. Persoalan kedua, penghindaran pajak. Korporasi menjadi salah satu aktor yang menghindari pajak. Modusnya dalam bisnis yang dijalankan yaitu menyamarkan asal-usul ikan, merendahkan laporan hasil tangkapan dan ketidakbenaran pelaporan jenis spesies ikan. Bahkan, di tahun 2015, ada 1.454 yang tidak pernah melapor SPT, dan dari yang melapor SPT, sebanyak 1.726 perusahaan yang kurang bayar. Di sektor kelautan dan perikanan menyumbang PDB sebesar Rp420 triliun pada tahun 2019, dan Rp431 triliun pada tahun 2020. Yang dapat dikatakan, kontribusi sektor perikanan terhadap PDB nasional Indonesia sebesar 2,3 persen. Tidak hanya potensi produksi, Indonesia juga bertumpu pada ekspor-impor hasil sektor kelautan dan perikanan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pajak yang ada tidak terpungut secara optimal. Terima kasih telah menonton!